Berdosa kah seorang istri yang membagi pekerjaan rumah tangga dengan suami yang tidak punya pekerjaan Sementara biaya rumah tangga lebih besar ditanggung oleh istri Khawatir iman rahimani wa rahimakumullah Nabi SAW bersabda Kafa bil mar'i ithman an yudhaya man yakud Cukuplah seseorang itu menanggung dosa Jika dia menyanyiakan keluarga yang harus dinafkahinya Tidak menafkahi istri dan anak kita Itu dosa besar termasuk dosa Karena istri kita, anak kita, tanggung jawab kita Ketika kita melalaikannya maka kita telah meninggalkan tanggung jawab yang Allah SWT bebankan kepada kita Dan juga Allah SWT memerintahkan kepada kita Sebagaimana firmannya dalam surat At-Talaq Ayat 7 Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya Dan orang yang disempitkan rizkinya Hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang Melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan Ayat ini menyebutkan kepada kita Bahwa seorang kepala rumah tangga wajib memberi nafkah kepada keluarganya Dalam kondisi lapang maupun sempit Ketika lapang dia memberikan sesuai dengan kelapangannya Ketika sempit bukan berarti dia menjadi orang bakhil Barang siapa yang disempitkan rizkinya Hendaklah tetap memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya Misalnya memang operasional keluarga itu Setiap bulannya adalah 5 juta Ternyata dia cukup sanggupnya cuma 2 juta Tetap kasih Ya kasih 2 juta Maksimalnya memang mampu ya segitu Tekornya Allah telah tegaskan Sesudah kesusahan yang dihadapinya Allah akan memberikan kemudahan Asal istiqamah memberi nafkah Ya Memang kondisi rumah tangga ini Tidak selalu baik terus Karena kita mengalami kondisi yang terpuruk Ekonomi yang susah dan sulit Dan disini ujian bagi suami Ujian bagi istri Ya para ulama menegaskan Bahwa seorang istri Tidak dianjurkan untuk menentu cerai Ketika suaminya mengalami kondisi Ekonomi yang terpuruk Jika ini memang bukan Sejak awalnya seperti itu Beda jika misalnya Dari awal seorang laki-laki Memang sudah menyatakan tidak sanggup dari awal Ya Dia tidak sanggup memberikan nafkah 100% dari awal pernikahannya Ditanggung oleh istrinya Makanya seperti ini bebas istrinya Menentu cerai atau tidak Namun jika misalnya di awal rumah tangga Berjalan dengan baik Suami bertanggung jawab Melaksanakan tanggung jawabnya Sebagai seorang suami Di tengah perjalanan pernikahan Terjadi cobaan Ujian Krisis ekonomi Dan yang sebagainya Dalam rumah tangga tertentu Allah SWT Sebagaimana contoh wanita-wanita Saleha terdahulu Mereka tetap bersabar Mendampingi suaminya Dalam keadaan senang Dalam keadaan susah Dan tetap setiap Suaminya ini Terus menjaga rumah tangganya ini Namun dengan tanggung jawab Seorang suami tetap Wajib memberi nafkah kepada istrinya Walaupun di saat yang susah Dan ketika dia istiqamah Seperti ini Insya Allah Kesusahan itu akan berubah Menjadi kelapangan Susah ini akan berubah Menjadi nikmat yang besar Yakini firman Allah SWT Namun jika seorang suami Sudah tidak memberi nafkah Dia tidak bekerja Dia tidak mau mencari nafkah Tidak mau bekerja Dan sebagainya Maka seorang istri berhak Untuk menuntut Cerai kepada suaminya Wallahualamu'ala Terima kasih telah menonton